Kau bisa bangun terus daerah saya yang memberikan kontribusi untuk daerah ini kepada pemerintah kabupaten, bahkan provinsi, bahkan pusat Kau daerah ini kau tidak pernah dibangun, maksudnya apa ini? Tapi kami ini masyarakat lemah, kita tidak pernah merasakan apa-apa Baik segi pembangunan, baik segi ekonomi, kita tidak pernah merasakan itu Kami hanya diinjak terus menderita dalam kemiskinan, menderita dalam kekayaan Sampai dengan detik ini Saya melihat persoalan tentang daerah atau perkembangan kampung ini Kami melihat prihatin kami sebagai anak negeri, melihat begitu besar potensi alam yang ada di daerah ini Namun kondisi kampung seperti ini, tidak pernah ada perhatian dari pihak perusahaan Bahkan mungkin pemerintah melihat begitu-begitu, tapi untuk mendorong segala sesuatu ke daerah ini Itu masa konstruksi, kalau tidak salah itu tahun 1998, kalau tidak salah ya Namun pada saat itu kami kan tidak pernah diperhatikan Kemudian dia bisa datang, hanya bisa perusahaan, hanya bisa berhubungan hanya dengan pemerintah Saya bilang, saya ini kan pemilik loh Anda ini siapakah? Sekalipun Anda itu pemerintah daerah Apapun itu, Anda harus bicara dengan saya Harus bicara dengan saya dalam arti bahwa bagaimanapun keputusan pemerintah, harus ada keputusan dari saya juga Berarti saat mereka pernah kami masuk itu, tidak ada omongan itu? Tidak ada, tidak ada, ya Mereka jadi masuk langsung mengebor saja? Masuk langsung berhubungan dengan pemerintah daerah, ya pemerintah yang respon Nanti untuk menyestatukan rakyat, ya kita tanya, ini kenapa? Dari mana? Kalau saya mulai ambil protes itu, saya ambil dari 1999 1999, saya sudah gugat Karena rasa, apa namanya, menimbulkan kecemburuan sosial Di antara saudara saya dari Sumuri Itu hanya memiliki tempat Minyak ada di saya Itu tempat kilan Jadi, kau bisa bangun di sana, perusahaan yang bisa bangun Sementara di sini kau lepas kepada pemerintah Maksudnya apa yang kau mau? Nah itu Jadi, kita mulai protes-protes Bahkan semua intelektual anak sebiar kembali Runding buat satu pertemuan Yang disebut dengan Pra-Gelak Alastika Radat 2004 Itu mulai terjadi Kemudian keputusannya itu Yang disebut dengan Satu sumur 10 miliar Itu kita mulai ambil keputusan dalam Sidang adat itu Dan semua pihak ada di dalam Untuk menyetujui apa yang jadi sebuah pemerintahan Itu ditandatangani Namun kita kejar, kejar, kejar itu Tetap bilang besok Kita tunggu sampai tahun depan Besok, bulan depan kita tunggu juga Sampai 2 tahun 2 tahun, 2 tahun 2 tahun, 3 tahun Saya bilang, wah ini apa ini Ya Saya Kalau tidak salah 2009 saya jalan itu Pada saat speed-speed BP masuk Kita saya tarik kunci semua Saya cabut Saya cabut, saya bawa pulang ke rumah Yang datang pimpinan polisi Datang ke rumah Diskusi Saya bilang, ya saya kan punya hak Yang Bapak harus interogasi adalah Itu perusahaan itu yang miliki Inggris itu Saya anak bangsa Kenapa saya harus diinterogasi? Tidak boleh Pada 2014 Gubernur Papua Barat Mengeluarkan beleit Ihwal pembagian dana kompensasi Bahwa pemerintah pusat dan BP Berau Harus membayar 32,4 miliar rupiah Kepada masyarakat suku Sebiar 3 tahun berselang Kompensasi belum dibayarkan Dan permohonan penyelesaian perkara itu Disampaikan ke Menteri ESDM Di Agustus 2020 Belum menemui titik terang 11 warga adat Sebiar Datang ke Jakarta Untuk menagi hak mereka Dan pada September 2020 Warga akhirnya bertemu DPR RI Untuk audiensi dengan Kementerian ESDM Namun mereka kehabisan dana Dan hampir ditangkap polisi Karena menunggak pembayaran penginapan Selama 6 bulan di Jakarta Ya, jadi banyak-banyak intervensi Dari pihak pemerintah Namun saya merasa bahwa Saya dari anak kakak rumput Yang tidak boleh disewa Dan saya tidak boleh dibeli oleh Orang-orang yang punya kepentingan Tidak boleh Saya harus berpihak kepada masyarakat kecil Yang patut saya bersuara Setiap saat ketika salah Cadangan gas di Teluk Bintuni Begitu besar Distrik Tomu adalah salah satu wilayah Sumber migas terbesar BP Berau Meski begitu Hasil pengerukan dari Tomu Dibawa ke distrik Sumuri Untuk pengolahan Kantor BP Berau pun Sepenuhnya beroperasi di Sumuri Pendek kata Pembangunan jauh lebih jadi prioritas Di Sumuri Ketimbang Tomu Air bersih kalau musim kemarau Kita timba air dari sungai baru Itu campur dengan obat air Selama tiga hari Baru kita masak sampai mendidih baru minum Nah Mama tahu tidak perusahaan sudah kasih apa saja ke masyarakat yang Mama sudah rasakan Cuma air bersih tapi Don tidak lakukan Tidak berjalan Iya tidak berjalan Perusahaan itu kasih perumahan tapi cuma terbatas saja Dia kasih cuma aparat keplak kampung itu saja yang masyarakat lain itu tidak Sedangkan kita punya rumah saja ada yang bocor-bocor teras depan tidak bagus Itu yang kami sampaikan itu kakak doran 2018 itu Memprogram ini memang waktu program yang dibantu oleh DP diserahkan ke pemerintah Untuk menjalankan program perumahan rumah sosial ini Saya sempat juga ada sempat berbincang-bincang dengan masyarakat Sempat ada kasih tahu sama masyarakat yang lebih tahu ya Jadi program ini sebenarnya tidak ada pengawasan sama sekali Program yang sekarang yang tadi Pak Lauda bilang Perumahan itu Ada hampir sekitar berapa ya Sekitar 400 lebih ya Itu tidak ada pengawasan sama sekali oleh pemerintah Padahal BP sudah diserahkan kepada pemerintah untuk datang membangun perumahan-perumahan itu Tapi tidak ada pengawasan sama sekali Mulai berjalan hanya cuma hanya berapa rumah saja Memang target 2021 sudah selesai Cuma hanya selesai hanya berapa Hampir sekitar 20 20 perumahan saja yang selesai 400 itu tidak tahu entah kemana Uangnya memang mereka ambil sekitar juga tidak tahu Karena ini tidak ada pengawasan sama sekali dari pemerintah turun untuk cek Apakah ini sudah selesai atau belum Ini yang masyarakat Harapan masyarakat itu tunggu Hidup di Tomo tidaklah mudah Listrik hanya menyala dari pukul 6 sore hingga 12 malam Jembatan rusak dan tidak dibetulkan bertahun-tahun Jadi lebih banyak itu dari warga sendiri yang membangun daerah Dia punya tempat tinggalnya Kampung artinya kampung begitu Jadi untuk pemerintah untuk membantu kita tidak ada Cuma kita mengharapkan dana yang tadi saya sebut ADD, DND ini bisa kita bangunkan kampung Ya kalau untuk saya itu mengharapkan itu Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden Langsung terbuka kepada masyarakat Supaya ada pembawaan masyarakat sejahtera begitu Tapi kalau sampai di satu pemerintah provinsi Sampai kabupaten Dia akan menurun-menurun terus Jadi kesian masyarakat ini Merasakan rasa sejahtera setelah bisa Begitu Masyarakat lihat rumah-rumah penguninya begini Kalau anggaran itu Kalau kita pemakaran ya Di dalam satu tahun itu 300 juta Kalau Induk Di dalam satu tahun Dia ada dana Apa itu orang bilang Apa DDD DDD dan ADD Kalau ADD kabupaten itu Dia cuma dapat 600 juta Kalau dari ADD pusat Itu dia dapat 800 Jadi total cuma 1 miliar lebih Kalau kita di Pemakaran cuma 300 Tahap pertama 150 Tahap kedua 150 Habis Sampai sekarang ini Belum ada dana yang keluar untuk kampung Dari 2022 awal itu Sampai sekarang belum ada Kepala kampung pun juga belum terima Katanya program-program kampung itu Dihadirkan ke Tovi Semua anggaran lari ke Tovi Tapi tidak ada bantuan dari pemerintah Untuk masyarakat Berupa bantuan Tovi punya ini ya Seperti apa ini Bantuan makan, minum, pangan Tidak ada dari pemerintah Termasuk listrik dan air Iya, tidak ada Kalau listrik itu dari mana? Kalau ini belte Kalau ada belen Tapi ini belte ya Jadi ini belte ini Itu penanggung jawab BBM itu dari distrik Dari DPA distrik Kan dari pertembang yang sudah berikan ke situ Kalau airnya ini sudah ternyata pakai Udah Jadi memang masyarakat disini Air hujan saja mas Tidak ada lain Kalau kita minum air kali ya Tidak mungkin bagi Tapi dari dulu orang tua minum Minum air kali Ada sekarang baru Ada perusahaan Ada pemerintah sudah Minum air hujan Air kali itu biasanya digunakan Air kali juga bisa minum Kalau sampai musim kemarin Mau diterima kita minum air kali Mau gimana lagi Paling ini kita pakai Air kali Isu di drem atau di beladir Kita taruh ciput ya Masukkan ciput Dia untuk Membersihkan air itu Baru kita bisa tarik Tren 3 Tren 3 dari Dari Bipit Panggung Sudah masuk 3 ini Jadi yang jelas bahwa Tren 1, Tren 2 Harus selesai dulu Baru bangun yang Tren 3 Itu pun buat Kesepakatan dengan masyarakat Setelah itu buat Amdal baru Tentang ini tren Setiap tren harus punya Amdal Dan ada kesepakatan masyarakat Bukan hanya-hanya asal bangun Berdasarkan kemauan perusahaan Tidak boleh Jadi total nanti akan ada berapa? Informasi bahwa Di Teluk Bintu ini akan dibangun Sebanyak 12 sampai 15 tren Dan sejauh ini sudah ada berapa? Baru 3 Baru 3 3 Sementara 1, 2 itu saja Masalahnya belum selesai Masih ada bangun lagi Sementara Masyarakat punya akses pencarian ini kan Ya belum dibicarakan Tentang bagaimana kamu Dari jarak yang cukup dekat Dengan pinggir laut Untuk itu ya Perlu di Pemerintah juga pandai Mengatur dengan jelas Agar masyarakat itu Tidak boleh diganggu dengan Selain dia mencari Tidak boleh diganggu Karena memang Setelah akses ini berjalan Ini pasti ada Dia punya zona terlarang Antara Dari jarak Tren Sampai berapa Jarak mungkin 500 Atau 1 kilo Itu tidak boleh masyarakat masuk Untuk mencari Nah sementara Pemerintah harus memikirkan Tentang Pemerintah perusahaan harus memikirkan Bahwa bagaimana dengan Akses kehidupan masyarakat Tapi kami ini Masyarakat lemah Kita tidak pernah Merasakan apa-apa Baik segi pembangunan Baik segi ekonomi Kita tidak pernah merasakan itu Kami hanya diinjak Diinjak terus Menderita dalam kemiskinan Menderita dalam kekayaan ini Nah ini yang kita harus Jadi harapan kami bahwa Pemerintah pusat Tolong perhatikan kami Dan Bupati pun juga demikian Gubernur pun juga demikian Kami dari Kabupaten Teluk Bintuni Khususnya untuk Suku Sibiar Memakan semua Berapa Satu provinsi Satu provinsi Sampai beberapa kabupaten Kita kasih makan Hanya dengan ini Hasil peribumi kita Itu penghasilan kita Gas dan minyak Itu begitu besar Nah ini yang harus Harapan kami Masyarakat Suku Sibiar Bahwa Kami mohon Harus diperhatikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton